Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di Jawa Barat mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani pagi tadi. Deklarasi dilakukan dengan disaksikan perwakilan dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kemenkumham, dan Pengadilan Agama Jawa Barat. Pada tahun 2017, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia stagnan dibandingkan tahun 2016. Indonesia menempati posisi ke-90 dari 176 negara. Dalam upaya untuk mengubah indeks tersebut menjadi lebih baik, pengadilan tinggi Jawa Barat mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani Senin pagi. Hal tersebut pun agar birokrasi di Jawa Barat, khususnya di tiap pengadilan, bersih dan akuntabel. Deklarasi dilakukan bersama perwakilan dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kemenkumham, dan Pengadilan Agama Jabar. Selain itu, untuk menghilangkan imej pengadilan tidak transparan, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Arwan Brin pun mewajibkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pada semua pengadilan di Jawa Barat. Hingga saat ini, 85 persen pengadilan di Jawa Barat sudah melaksanakan PTSP. Arwan pun menargetkan pada April 2018, 21 pengadilan negeri di Jawa Barat sudah melaksanakan PTSP. PT Jawa Barat kan tetap mensupport untuk pemerintah korupsi. Hal ini memang kita buktikan dengan beberapa upaya. Pertama, kita laksanakan adanya zona integritas di kantor PT Jabar dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang berikutnya, kita juga berusaha untuk memangkas jaringan antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan. Itu ada yang terkenal dengan pelayanan terpadu satu pintu itu. Nah, pelayanan terpadu satu pintu ini tidak. Semua pencari keadilan cuma bisa ditemui atau berhubungan dengan petugas yang melayani di depan dan tidak berlainan aparat yang bersangkutan. Ini salah satunya. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pun meminta semua hakim memberikan putusan dengan tipologi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.